Seiring berjalannya waktu, adat dan budaya masyarakat Arab Saudi akan semakin menurun. Perbedaan kehidupan masyarakat Arab Saudi dulu dan sekarang dibuat angsur menjadi nyata. Sedikit demi sedikit yang dulunya sangat dilindungi, kini diabaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Berikut adalah beberapa fakta mengenai kehidupan wanita modern di kota-kota. Arab saat ini. Namun sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel Digital Memo. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Bebas berpakaian di tempat umum Melansir media pakuan melalui kanal Youtube Mas Giyo pada Rabu 5 Juni 2022. Para tenaga kerja Indonesia atau TKI yang telah puluhan tahun bekerja di Arab Saudi menjadi pembeda antara perempuan Arab masa kini dan masa lalu. Giyo menuturkan, orang yang tidak tahu Arab Saudi mungkin mengira wanita Saudi berhijab dan wajahnya tertutup rapat. Namun pemikiran seperti itu pada zaman sekarang ini berbeda sekali. Karena wanita Arab sekarang sudah bebas berpakaian di tempat umum. Di tempat umum sekarang juga sudah bebas menggunakan apapun, membuka hijab, tergantung orangnya. Hal tersebut terjadi karena pemerintah Arab Saudi sudah tidak melarang lagi membuka hijab di tempat umum. Selain itu, wanita Arab Saudi juga bebas kemana saja tanpa harus ditemani. Sedangkan dulunya, wanita Arab Saudi dilarang keluar rumah oleh pemerintahan di Arab Saudi. Maka perbedaan wanita zaman sekarang dan zaman dulu sudah terlihat dan jauh sekali. Gaya rambut kekinian Selain bebas berpakaian di tempat umum, wanita Arab Saudi kini juga beramai-ramai memotong rambut panjang menjadi sangat pendek. Perubahan gaya hidup ini bisa disaksikan pada wanita-wanita di jalanan ibu kota Riyad. Tren ini muncul setelah otoritas setempat tidak lagi mewajibkan wanita Arab mengenakan hijab di tempat umum. Gaya rambut pendek atau dikenal dengan sebutan boy, semakin populer di kalangan wanita pekerja Saudi yang konservatif. Terlihat di jalanan Riyad, banyak wanita yang memiliki gaya rambut pendek. Keadaan ini terjadi setelah ada peraturan baru. Wanita boleh tidak mengenakan hijab. Kebijakan itu dikeluarkan di bawah reformasi sosial yang didorong oleh putra mahkota Saudi, Pangeran Mohamed bin Salman, yang juga penguasa de facto Saudi. Dengan semakin banyak wanita bergabung dalam angkatan kerja, bagian utama dari upaya pemerintah membangun kembali perekonomian Saudi. Banyak yang menggambarkan gaya rambut boy sebagai alternatif yang praktis dan profesional dibandingkan gaya rambut panjang. Permintaan potongan rambut pendek meningkat Di salah satu salon di pusat Kota Riyad, permintaan untuk potongan rambut boy meningkat. Dengan 7 atau 8 konsumen dari total 30 konsumen memilih potongan rambut itu untuk dirinya. Menurut Lamis, seorang penata rambut setempat, tampilan ini menjadi sangat populer sekarang. Permintaannya meningkat, khususnya setelah wanita memasuki pasar pekerja. Pencabutan kewajiban memakai hijab hanyalah salah satu dari banyak perubahan yang menata ulang kehidupan sehari-hari para wanita Saudi di bawah MBS. Yang ditunjuk menjadi ahli waris tahta kerajaan Saudi oleh ayahnya, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, sekitar 5 tahun lalu. Wanita Saudi kini tidak lagi dilarang menghadiri konser dan acara olahraga. Dan tahun 2018 lalu, mereka mendapatkan hak untuk mengemudi. Kerajaan Saudi juga melonggarkan aturan perwalian yang berarti wanita sekarang bisa mendapatkan paspor dan bepergian ke luar negeri tanpa izin kerabat laki-laki. Namun, reformasi semacam itu diwarnai dengan adanya tindakan tegas terhadap pada aktivis hak perempuan, bagian dari kampanye luas melawan para pembangkang di Saudi. Lebih praktis saat bekerja Membuat lebih banyak wanita yang bekerja menjadi komponen utama dari rencana reformasi visi 2030. Sebuah program yang dicetuskan MBS untuk membuat Saudi tidak terlalu bergantung pada minyak. Banyak wanita pekerja yang diwawancarai AFP memuji potongan rambut boy sebagai sarana untuk menafigasi kehidupan profesional baru mereka. Wanita Arab Saudi aktif di pasar Wanita Arab Saudi juga banyak yang berjualan. Pedagang di Arab Saudi tidak lagi didominan oleh laki-laki. Pemerintah Arab Saudi telah membolehkan seorang wanita untuk berjualan, meskipun berjualan beragam seperti makanan, pakaian, dan alat kecantikan. Wanita di kota Jeddah, Arab Saudi ternyata lebih suka keluar malam hari. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Alman Mulyana selaku TKI di Arab Saudi dalam video di kanal Youtubenya Ad Alman Mulyana pada 10 Desember 2019. Kala itu Alman bersamarkannya mengunjungi pasar tradisional di kota Jeddah, Arab Saudi pada malam hari. Pasar tradisional di sana rapi. Menurut Alman, semua pasar yang ada di Jeddah memang lebih ramai di malam hari karena faktor cuaca yang panas. Kalau malam tidak terlalu panas karena tidak ada matahari dan di pasar ini harganya murah-murah dan komplit mulai dari sayuran serta buah-buahan sampai daging. Dia mengatakan, untuk siangnya juga mereka gunakan waktu untuk tidur. Sehingga di malam hari pengunjung pasar jauh lebih ramai. Bedanya, pasar tradisional di Jeddah tidak ada musik atau tukang amin ya. Banyak wanita di sana yang keluar malam hari. Kendati demikian, kata Alman, wanita tersebut menggunakan pakaian serbah hitam dan tertutup, termasuk wajah atau cadar. Tidak hanya dipenuhi oleh kaum perempuan, pasar tersebut juga dipenuhi oleh para laki-laki. Wanita dan laki-laki memadati pasar sama halnya, seperti pasar-pasar di Indonesia. Sebab, beragam jenis yang mereka jual mulai dari pakaian, sayur, buah, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa fakta mengenai wanita Arab Saudi. Semoga bisa menambah wawasan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.